Sejak tamu tadi undang itu datang, dunia berada di ambang krisis pangan. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang. Dan itu berakibat kepada kesulitan-kesulitan yang lain. Krisis pangan. Tak perlu waktu panjang, pandemi COVID-19 berhasil mengubah rentang kehidupan. Semua aktivitas hampir tumbang, terceki kebingungan dan jatuh berguguran. Namun, masih ada yang tetap berjuang. Langkahnya terus berjalan, bahkan sebelum terang. Mereka adalah para petani. Tak peduli pandemi menghadang, satu demi satu ladang tetap mereka terjang. Cucur keringat juga tidak menjadi halangan, untuk wujudkan sebuah tujuan. Dari sanalah keajaiban itu datang, hingga akhirnya kita bisa bertahan dan terhindar dari krisis pangan. Seakan tidak cukup dengan bertahan, kerja keras mereka juga membawa kita pada sebuah penghargaan. Ya, tahun ini Indonesia berhasil meraih penghargaan swa sembada beras dan ketahanan pangan. Setelah apa yang mereka lakukan, rasanya tidak berlebihan jika kita ucapkan terima kasih pada momentum perayaan hari pangan sedunia ini. Untukmu, para tulang punggung sang penjaga ketahanan pangan, terima kasih karena telah menjadi penolong negeri di tengah pandemi. Selamat hari pangan sedunia. Mari dukung terus kesejahteraan para petani bersama Tani Hub for Solutions. Terima kasih telah menonton!